Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Cara operasi hitung campuran bilangan desimal Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal Yang pertama Kita misalkan 2,45 Dikurang 0,15 Dibagi 0,6 Sama dengan Nah Yang mesti kita ingat Di dalam operasi hitung campuran yaitu Aturan Kurung Kemudian kali dan bagi Kemudian tambah dan kurang Kalau ada kurung kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu Kemudian baru kita kerjakan kali dan bagi yang terakhir tambah dengan kurang Oke Sekarang Kita perhatikan soalnya Tanda kurung tidak ada Berarti kita lanjutkan yang kedua yaitu kali dan bagi Ini ada tanda bagi ya Berarti kita kerjakan yang ini terlebih dahulu 0,15 Kita bagi dengan 0,6 Untuk memudahkan perhitungan maka komanya kita hilangkan Ini ada 2 angka dibelakang koma ini 1 angka Kita ambil yang paling tinggi yang 2 angka Jadi kita kalikan dengan 100 0,15 dikali 115 0,6 dikali 100 kita peroleh 60 Sama dengan Sekarang komanya sudah hilang Bisa langsung kita bagi 15 dibagi 60 0 Kemudian kita tambahkan 0 disini Sesudah kita tambahkan 0 kita bikin koma 150 dibagi 60 Agar mudah kita coret 0 nya Dicoret Sama-sama dicoret ya Tidak boleh dicoret Cuma 1 aja Lanjut 15 dibagi 6 kita peroleh 2 2 x 6 12 Kita kurangkan 5 kurang 2 3 1 kurang 1 Habis Kemudian kita tambahkan 0 30 dibagi 6 Kita peroleh 5 5 x 6 30 Kemudian kita kurangkan 0 dikurang 0 Habis 3 kurang 3 Habis Jadi kita peroleh 0,25 Berarti Di sini saja ya Kita pindahkan 2,45 Dikurang yang ini Jadi 0,25 0,25 Selanjutnya kita kurangkan 2,45 2,45 Dikurang 0,25 5 kurang 5 Habis 4 dikurang 2 2 2 kurang 0 2 Koma Di sini Ingat ya Dalam penjumlahan dan pengurangan Komanya harus sejajar Untuk bilangan desimal Oke Jadi kita peroleh hasil 2,2 Gampang bukan? Oke Agar lebih paham Kita Tambahkan satu contoh soal lagi Soal kedua Soal kedua 2,5 Dikali Dalam kurung 1,2 Ditambah 0,6 Oke Sama dengan Nah Ingat aturan yang tadi Kalau ada kurung Kita kerjakan yang dalam kurung dulu Sesudah itu baru kali dengan bagi Yang terakhir tambah dengan kurang Di sini ada kurung Kita kerjakan yang dalam kurung dulu 1,2 Ditambah 0,6 1,2 Ditambah 0,6 Kita tambahkan 2 tambah 6 8 1 tambah 0 1 Koma di sini Kita peroleh 1,8 Jadi ini 2,5 Dikali Yang ini Kita ubah jadi 1,8 Ingat ya Yang ini Untuk penjumlahan dan pengurangan Bilangan desimal Maka komanya harus dijajar Selalu diingat Oke Kita lanjutkan Sekarang 2,5 Dikali 1,8 Kita kalikan di samping 2,5 1,8 Kita kalikan 8 Kali 5 40 Tulis 0 Simpan 4 8 Kali 2 16 Ditambah 4 20 Kemudian 1 kali 5 5 1 kali 2 2 Sekarang kita Jumlahkan 0 5 2 tambah 2 4 Kita hitung Di atas ini 1 angka belakang koma Yang di bawah 1 angka belakang koma Jadi totalnya 2 angka di belakang koma Kita hitung 1,2 Berarti komanya di sini 4,5 Kita peroleh hasil 4,5 Gampang ya Ini sangat jampang Tapi jika masih ada yang ragu Boleh cantumkan pertanyaan Di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih